Hai Daester, kembali hadir bersama saya Yandi Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor T-Cash yang terletak di kawasan SJBD Jakarta. Seperti apa sih isi kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Selamat datang di kantor T-Cash. Apa kabar Yandi? Dengan Danu ya? Iya, saya Danu dari CEO T-Cash di sini. Ini kantor kita yang lumayan baru nih, jadi selamat datang. Ini lobbynya nih, bisa dilihat lumayan casual. Konsepnya apa sih desainnya? Aku lihat ada lukisan terus warnanya bright, light dengan merah ya. Signature, color-nya T-Cash. Konsepnya apa sih desainnya? Konsepnya di sini sebenarnya minimalis. Jadi kita minimalis, jadi modern juga dan simple lah istilahnya. Merahnya ini memang dari parent kita, kan kita telekomsel. Jadi merahnya nggak boleh hilang. Ini adalah meeting-meeting room juga. Ada berapa di sini meeting room? Totalnya ada 6, jadi ada 3 di sini. Ada big meeting room, ini bisa 20 orang, ada yang kecil lagi beberapa di sini. Lalu di sini ada receptionist juga. Nah ini bisa dilihat kalau ada tamu tuh biasanya pakai ini, electronic signature. Jadi? Jadi masukin dulu visitor in gitu ya. Jadi nggak usah, Mbak mau ketemu ini gitu ya? Langsung aja tulis dunia. Kan digital ya, Cik. Jadi masukin gitu. Terus nanti orangnya langsung dapat notification di email. Oh, wow. So I know that you're coming gitu. Udah di sini, jadi kita bisa keluar. Jadi kita udah di lobby, kita masuk ke dalam ya? Mbak? Mbak. Oke. Oke, jadi kita masuk ke ruang, kita sebetulnya ruang breakout room. Breakout room? Breakout. Jadi di sini tuh seperti dilihat lah ya, bisa buat makan siang, kadang-kadang buat meetings juga. Karena banyak sekali meja-meja yang lumayan casual lah gitu. Iya. Soalnya kan kalau anak-anak muda nggak suka ruangan yang meetingnya itu lumayan kaku gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini, walaupun cuma kayak sofa-sofa gini, biasanya diajakin buat orang meeting juga gitu. Tapi view-nya seru banget ya, kalau saja JBD perkotaan. Dia dapat ide dong. Iya betul. Nah di sini, belakangan apa nih? Ini pantry. Jadi pantrynya juga open pantry gini. Dan bisa dilihat di hari biasa juga kita sediain kayak buah, kayak snack gitu. Oke. Karena biar anak-anak muda ini kan suka kadang-kadang nge-meal sambil ngopi, kita sediain mesin kopi. Drinks juga, kita sediain drinks juga setiap hari. Ini free flow? Free flow, free flow. Cuma memang ya, kita juga jaga supaya nggak makan, misalnya nggak minum soda yang terlalu kalori. Healthy lah ya. Healthy lah. Jadi kita masukinnya kalau bisa dilihat kacang ijo, vitamin C gitu-gitu. Biar anak-anak kalau mau meeting di sini juga bisa, kerja di sini juga bisa gitu. Nah kalau ini, ini kita sebutnya mini amphitheater. Mini amphitheater. Amphitheater, jadi kalau kita itu setiap bulan ada yang namanya town hall. Setiap bulan? Yes. Oke. Dan terus terang, ini itu udah nggak cukup lagi gitu. Karena dulu waktu didesain, kita itu punya sekitar kurang lebih 60 orang. Oke. 60 orang, terus sampai akhir tahun 2017 mungkin 110 lah. Oh? Jadi di sini udah agak mepet, jadi bisa dilihat biasanya setiap bulan itu orang-orang duduk di sini, terus nanti manajemen sama beberapa VP jelasin. Jelasin. performance tikes sebulan kebelakang itu gimana, rencana ke depan seperti apa gitu-gitu di sini. Ini juga kadang-kadang media kalau ada jumpa pers di sini ya? Oh di sini juga, benar-benar. Jadi ini multifungsi lah gitu. Oke. Nah kita juga taruh audio juga, jadi kadang-kadang yang kerja di sini mau taruh music juga bisa juga. Oh, oke. Jadi multifungsi lah gitu. Oke. Kalau dilihat ini desainnya juga lumayan nyantrik lah. Iya. Kayak di apa, hijau-hijau kayak dirumput gitu kesana ya? Yes, yes, yes. Oke ini ampli teater, sekarang kita ke working space-nya ya? Boleh, boleh. Oke, kita sekarang masuk ke working space kita. Iya. Cuma sebelum itu kita ada mural nih lumayan gede. Ya seru banget sih Danu, ini apa nih muralnya ceritanya nih? Iya, jadi teman-teman kita di tika sini juga banyak yang sangat kreatif. Dan punya talent untuk bikin semacam mural atau art yang lain gitu. Jadi ketika kita pindah ke sini mereka bilang, eh kita desain oficenya sendiri dong gitu. Jadi kita bikinin mural seperti ini. Nah kalau bisa dilihat muralnya tuh sebenarnya banyak artinya di dalamnya gitu. Ini tuh semacam kota modern T-Cast yang kita lihat ke depan gitu. Oh. Nah di dalamnya tuh ada apa aja? Di sini kita bisa lihat tuh ada bank T-Cast. Iya. Nah bank T-Cast ini kita mengharapkan bahwa ke depan kita kerjasama sama warung-warung modern gitu ya. Dan mereka itu menjadi partner T-Cast. Kita sebutnya Abang T-Cast. Oh oke. Nah bisa dilihat ini kegiatan di kota ini juga semuanya kita ingin empower menggunakan T-Cast. Misalkan nih, ini ada mobil. Kita berharap bahwa T-Cast sesegera mungkin bisa dipakai untuk beli bensin misalnya. Terus selain itu. Bukan cuma sembarang gambar ya? Ada artinya ternyata ya? Karena T-Cast ingin berada di setiap langkah kehidupan kita gitu sehari-hari. Nah selain itu kita bisa lihat bahwa ini ada rumah gadang, ada monas gitu. Gitu ya, macem-macem. Ini memperlihatkan bahwa T-Cast itu bukan cuma buat warga Jakarta loh. Atau buat warga Bandung ya, kota-kota besar. Tapi seluruh Indonesia tuh bisa menggunakan T-Cast gitu. Jadi ini dia mural ala T-Cast. Yes. Seru banget ya Dano ya? Yes, yes, yes. Kita sekarang udah masuk ke tempat working space. Ini tim apa nih yang ada di sini nih? Nah ini tim teknologi. Kita memiliki, apa namanya, engineer front-end, back-end. Dan kita juga memiliki istilahnya partner yang membantu kita. Oke, oke. Kalau di sini ruang teknologi, yang di sebelah sana masih ruang teknologi juga? Nah, yang di sana adalah tim sales dan operations. Oh, oke. Jadi tim ini yang memonitor supply chain dari misalkan, kita kan ada stiker di belakang tuh, stiker NFC. Iya. Perputarannya di Indonesia kan harus dijaga. Nah, tim ini memastikan bahwa stiker itu tuh terdistribusi dengan sempurna. Nah, yang di sini, ini adalah cuma berdua aja nih, bapak-bapak. Ini adalah tim local merchant. Oh, cuma berdua nih beneran? Iya. Tapi timnya banyak. Oh, timnya banyak. Oke. Kita ke sana yuk. Boleh. Masih di working space, ini ada ruang meeting lagi nih. Bener nggak sih ruang meetingnya? Iya. Jadi ini memang agak unik. Di sini working space semua. Iya. Terus tapi tiba-tiba muncul ruang seperti ini. Jadi ini memang meeting room. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi bener-bener ini open meeting room. Dan bisa dilihat kanan-kiranya juga ada screen gitu. Screen. Jadi biasanya kalau yang menggunakan data, harus lihat data, harus datanya banyak, kita kanan-kiri langsung lari di sini. Jadi bener-bener agile lah gitu. Tapi di antara ruang working space dan ruang meeting, ada juga nih buat nyantainya nih. Kursi mandatory di startup biasanya nih kursi itu. Bener. Jadi ini tuh adalah kursi ketika teman-teman tuh merasakan stres gitu ya. Stresnya bisa macem-macem. Apakah sistemnya down misalkan kan. Atau misalkan di sini kita juga ada social media agents. Ini teman-teman yang di tulisan. Oh ini tim social media? Iya. Wow banyak banget ya. Makin lama makin keujung makin rame nih ternyata ya. Oh iya, iya. Ini tim apa yang ada di sini nih? Boleh, kita mulai dulu dari yang di sini nih. Iya. Ada Mia nih. Nah di.. Hai bang. Mia ini adalah tim untuk cash in and cash out. Kita bilangnya Ciko. Yang di sebelah sana? Yang di sini agak beda. Oh iya, ini beda lagi nih. Kalau di sini adalah tim customer service. Oh. Dan juga customer experience. Yang di ujung sana adalah tim HR. Oh HR. Dan juga finance dan GA. Oh supporting ya. Penting sekali itu. Penting sekali ya. Oke, di sebelah sana aku lihat ada ruangan kerjanya Danu bu. Yes. Kalau Danu sendiri lebih sering di dalam ruangan sendiri atau mingle sama teman-teman sih? Malah lebih sering di luar sih. Karena banyak meeting juga. Oke. Di depannya Danu ini ruangan apa? Boleh. Ini adalah tim, ini sekurit panjang adalah tim micro. Oh. Dan juga tim design grafis. Oke. Ini adalah micro. Nanti ada hubungannya sama warung ini nih. Oh ya, ini apa nih? Bisa cerita sedikit nih. Boleh, dari warung ini dulu ya. Ya. Jadi warung ini adalah prototipe yang kita sebut sebagai Bank TKS. Oh yang tadi Danu sebutin tadi. Yes. Sebelum kita ke sana nih, aku ada ruangan tertutup nih. Oh iya. Tersembunyi nih. Ini maksudnya mojok di sini. Ini cuma apa yang ada di sini. Jadi ini ada reconciliation dan settlement. Kita ke ujung yuk. Boleh. Oke, sekarang tim apa lagi nih? Katanya banyak banget tim ini. Dua yang terakhir. Yang pertama adalah tim micro. Yang di ujung sana. Yang di bawah pohon gitu ya. Nah ini ada tim lifestyle. Oh oke. Jadi semua yang berkaitan dengan penggunaan smartphone, aplikasi TKS, Merchant Promo, game voucher. Ini semuanya ada tim lifestyle ini. Oh oke. Dari tadi kita ngeliat working space. Yes. Kalau playroomnya, ada nggak sih? Oh playroomnya, ini dia nih. Oh langsung di sebelah kanan ya? Nah, kebetulan ada yang main nih. Ini biasanya buat teman-teman main PS gitu ya? Sebenernya ruangan ini sebenernya bukan untuk main aja. Jadi karena TV yang 4 mungkin bisa diprediksi juga ini harusnya adalah untuk monitoring hasil. Oh ini bisa buat meeting juga gitu? Bener. Harusnya ini dashboard. Jadi ketika misalkan kita lagi meeting dengan semua GM gitu, ini adalah dashboard untuk angka-angka lah yang kita capai gitu. Tapi kalau pas lagi nggak dipakai ya sedangkan aja mau dipakai buat yang lain gitu. Oh wow. Nah kadang-kadang teman-teman, ya karena banyak kan juga generasi Y dan Zio ya. Jadi mereka suka main PS, ada yang suka nonton bola, nonton basket, macem-macem. Nonton bareng, film bareng juga seru juga liat di sini ya? Cuma ini agak private gitu, mungkin 10 orang lah gitu. Teru banget ya, kita udah jalan-jalan ke kantor Pika, kenalan dengan timnya. Nah kalau dari Danu sendiri, kantor ideal startup menurut Danu itu seperti apa sih? Kalau menurut gue sih kantor yang ideal tentunya kan kalau mikir kantor itu ada dua kan? Ada hardware, ada software lah misalnya kalau bahasa IT-nya. Kalau hardware tentunya apakah kantornya itu bagus, fasilitasnya bagus dan sebagainya. Tapi yang lebih penting juga software, dimana kita bisa membentuk suatu feel yang kekeluargaan gitu ya. Jadi walaupun orang datang dari background yang berbeda-beda, tapi dia merasa bahwa di kantor ini nyaman gitu. Jadi lebih di hati sih bukan cuma hardware gitu. Nah kalau hardware tentunya juga penting. Dimana misalkan kita memilih lokasi yang lumayan sentral. Jadi rumahnya mau di selatan, barat, utara itu ini cukup accessible gitu. Mau pakai kendaraan sendiri atau kendaraan umum dan sebagainya. Yang kedua juga kita pasti lengkapin dengan teknologi juga. Misalkan mau telepon dengan orang lain, kita juga adain conference call, fasilitas misalkan. Yang capek juga kita adain kursi-kursi yang nyantai, yang mau bermain. Ini juga namanya generation Z ya, anak-anak milenial. Karena pengen main untuk mencapai ide tertentu gitu ya. Yaudah kita kasih PS dan sebagainya. Itu penting. Tapi ya software juga gak kalah penting. Oke terima kasih ya Danul udah ngajak dari software jalan-jalan ke kantor T-Cash. Thank you. Sukses buat T-Cash kedepannya ya. Sama-sama. Kita tunggu inovasi selanjutnya. Thank you. Thank you Danul. Thank you. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor. Thank you. Thank you. Thank you.